Perang Israel-Palestina makin memanas, Iran turun gunung hujani Israel dengan rudal-rudal dari tiga negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dilaporkan dalam berita pada hari Minggu, juri bicara Hamas-Palestina Ghazi Hamad menyatakan jika serangan ke Israel bisa terjadi atas sokongan dari Iran. Di sisi lain, Iran juga memuji tindakan berani pejuang Hamas-Palestina yang dianggap sebagai perjuangan kemerdekaan atas pendudukan rezim sionisme. Pujian datang dari Presiden Iran, Ibrahim Raisi, yang menyatakan bahwa serangan yang dilancarkan Hamas-Palestina adalah tindakan yang sah. Iran mendukung pembelaan diri negara Palestina secara sah, ujab Raisi dikuti FIFA Militer dari Neher News Agency. Tak hanya Raisi, Komandan Kopsgarda Revolusi Islam Airi Jisi, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safawi juga membeberkan pernyataan serupa. Kami akan mendukung para pejuang Palestina sampai pembebasan Palestina dan juga Yerusalem, kata Safawi dilansir FIFA Militer dari Wall Street Journal. Delegasi militer Iran diakini telah mengadakan pertemuan dengan Hamas-Palestina dan Hispullah Lebanon di Beirut pada Agustus 2023 lalu. Para perwakilan ini kembali berjumpa di kota yang sama pada 2 Oktober lalu untuk mengambil keputusan terkait waktu digelarnya serangan besar-besaran ke Israel. Akan tetapi Iran justru membatah keterlibatan dalam perencanaan maupun pendanaan operasi barai Al-Aqsa. Iran bahkan mengancamakan menghujani Israel dengan rudal dan juga mengirim pasukan bayaran dari Syria andai terseret dalam tuduhan itu. Namun, Iran pada faktanya dilaporkan telah memasuk banyak senjata untuk Hamas melawan Israel dan negara-negara sekutu Iran siap turun gunung untuk juga menghantam atau melakukan penyerangan pada Zionis. Terima kasih telah menonton! Iran rilis daftar target empuk di Israel untuk diserang ini detailnya. Media pemerintah Iran menerbitkan apa yang mereka sebut daftar situs sensitif di Israel yang akan diserang jika perang pecah. Daftar target empuk termasuk situs dan fasilitas nuklir di negara Yahudi. Tasminius menerbitkan daftar target serangan itu dengan kedok mengutip pelaporan Al-Mayaden yang berbasis di Beirut, saluran berita satelit pan-Arab yang dekat dengan Kopsgarda Revolusi Islam. Laporan tersebut mencantumkan sejumlah bangunan dan situs di Israel yang jelas dimaksudkan sebagai ancaman bagi Teheran. Dalam hal ini, jaringan Al-Mayaden telah menerbitkan laporan tentang analisis bank target Israel dan posisi sensitif dari rezim ini yang dapat ditargetkan dalam perang apapun. Di awal laporan, situasi umum rezim Zionis di tingkat militer dan perlengkapannya telah diperiksa, tulis Tasminius. Daftar target empuk yang dirinci media pemerintah Iran tersebut, antara lain kantor NISET Parlemen, kantor Perdana Menteri, dan kantor Kementerian Pertahanan. Kemudian, situs dan fasilitas nuklir, situs Rafael Advanced Defense System di Haifa, Weisman Institute of Science di Rehovot, serta Tenyen Israel Institute of Technology di Haifa. Laporan itu juga memeriksa bandara, pangkalan militer dan intelijen, lebih khusus bandara Ben-Kurion dan bandara Ramon dekat Elad, ikut dimasukkan dalam daftar target. Dalam konflik terakhir dengan Hamas, kelompok milisi Palestina di Gaza, mengklaim telah menargetkan bandara Ramon, operasi di bandara dihentikan selama konflik tersebut. Hamas juga menargetkan situs lain yang memiliki infrastruktur, menggunakan roket skala besar untuk mencoba membanjiri sistem pertahanan udara Iron Dome. Hezbollah juga telah membuat ancaman terkait penargetan infrastruktur Israel, termasuk mengancam rigas di lepas pantai dan lokasi industri di dekat Haifa. Media Israel, Jerusalem Post, meremehkan penerbitan target oleh media pemerintah Iran itu dengan menyebutnya sebagai bualan. Tapi Jerusalem Post juga menggambarkannya sebagai pergeseran pemikiran di Teheran dan di antara kelompok proksi Iran. Proksi Iran mencakup Hezbollah Lebanon, jihad Islam Palestina, Hoti Diamant, dan anggota khas Al-Sabi di Irak. Menerbitkan daftar target serangan dengan mencantumkan situs yang menurut Iran sensitif, dapat dilihat sebagai pesan ke Israel. Hal ini juga dapat dilihat sebagai ilustrasi bahwa Teheran yakin konflik dengan Israel sedang memasuki tahap strategis, di mana Teheran ingin memasuk kelompok proksi di Lebanon dan Syria dengan senjata yang lebih canggih, termasuk drone dan amunisi berpemandu presisi yang dapat menargetkan situs tersebut. Iran telah meningkatkan ancaman drone terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir, dan Teheran bekerjasama dengan Hamas dan Hezbollah untuk mencoba belajar dari konflik dan ketegangan masa lalu dengan Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!